hai bun assalamualaikum ikut aku lagi bunda epi seperti biasa kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang rempong oke ini videonya aku ambil tadi pagi sekitar jam 5.30 aku langsung masuk dapur aja ya bunda karena mbak anggunnya itu mau sekolah itu mau masak telur sambal balado bunda dan ini telurnya udah aku rebus aku udah rebus dari tadi ya bunda jadi kita tunggu aja sampe dia mateng nah ini dia udah mateng langsung aja aku masukkan ke air yang udah aku siapin di mangkok air es juga bisa bunda tapi karena gak ada jadi aku pake air biasa aja nah ini langsung aja aku cuci lagi biar menghilangkan panasnya ya bund biar bisa nanti di kupas aku itu paling gak suka bunda kalau untuk ngupas telur ya bund karena menurut aku itu susah banget nah ini aku juga tadi udah goreng tempe untuk sarapan jadi lanjut aja itu tempenya udah aku makan jadi ini aku lanjut aja lagi mau kupas-kupas telur karena menurut aku itu paling ribet ngupas telur karena nguji kesabaran ketelatenan dan juga konsentrasi harus pelan harus sabar ya segitulah bunda jadinya kayaknya ribet banget apalagi kalau kita ini yang ngejar waktu buru-buru mau pagi itu banyak kerjaan yang lumpuk ditambah mbak ungu nya berangkat sekolah apalagi kalau juga pak suaminya masuk pagi tapi alhamdulillah pak suaminya itu lagi masuk malam jadinya itu agak tenang sikit ya bunda nah ini lanjut aja aku kupas-kupas nah betul kan bunda pasti ada yang sompel ada yang hilang sebagian itu telurnya ya gitulah bunda kalau aku yang ngupas sih gak bisa cantik mulus gitu nah ini lanjut aja bunda udah selesai jadi aku bersihkan dulu sisa-sisa kulit telurnya biar nampak rapi dan lanjut aja ini aku bersihin ini langsung aja aku bawa aja ke kuali karena kuali nya itu udah panas jadi aku mau goreng ini aku goreng satu persatu aku pakai minyak sisahan tadi goreng tempe bun nah ini langsung aja aku masukkan karena kalau gak gitu nanti lama banget ya bunda nah ini sebelahnya aku juga mau masak daun ubi tumbuk itu daun ubinya udah aku tumbuk tapi gak aku kasih tau caranya ya bun karena aku itu udah pernah buat konten sebelumnya udah aku upload oke deh bun sambil nunggu telurnya itu mateng aku mau sarapan telur rebus dulu ini rasanya enak banget bun aku tuh paling suka telur rebus karena dulu waktu aku masih mantan baru bunda aku tuh susah banget punya anak karena bolak-balik itu jatuh keguguran jadi aku tuh program sama budi namanya budi oke aku tuh suruh makan telur rebus itu tiap hari bun sampai bener-bener itu hamil dan melahirkan dan aku tuh makannya telurnya itu disuruhnya itu setengah mateng makannya itu kalau mau tidur jadi dari situlah aku belajar makan pelan-pelan dan akhirnya aku bisa jadi sampai sekarang itu aku suka banget telur rebus bun sebenarnya telur rebus itu bagusnya itu katanya harus cari yang lama ya bun jadinya itu kalau dikupas itu gampang tapi kan kita gak mungkin carinya ya bunda apa kita tau itu lama atau enggak karena kalau yang baru bertelur itu bun kalau di rebus itu susah banget dia itu untuk dikupas karena dia itu masih baru jadi lengket di kulitnya gitu atau di cangkangnya ya itu kayak gitu ya bunda katanya aku pun gak tau oke bun ini aku udah selesai makan telurnya lanjut aku minum rupanya telurnya juga udah mateng yang dikuali langsung aja aku angkat karena selesai ini mau aku masukkan sambalnya ya bunda aku itu sambalnya gak buat lagi bun karena kemarin itu waktu aku lagi nyambel ikan eh rupanya aku itu buat sambalnya banyak banget bun jadi aku sisai separuh dan aku masukkan ke dalam kulkas jadi lanjut aja ini tinggal manasi aja bun nah ini udah selesai udah aku panasi lanjut aku masukkan telur jadi gak perlu lagi ya bunda aku tambah bumbu-bumbu yang lain karena ini menurut aku rasanya udah pas banget ayo bunda-bunda suka gak telur seperti ini bun kalau telur kayak gini bun dimasaknya bulat-bulat di sambal ladu ini enaknya kalau pakai sayurannya itu yang berkuah atau bersantan seperti daun ubi tumbuh dan ubi gulik atau pakai sayur gulik dan sebagainya gitu ya bunda nah ini langsung aja aku tempatnya di piring karena mbak Anggunya itu udah mau berangkat ya kalau masak telur itu jadinya kayak gini bun pertamanya masaknya banyak waktu ngerebus ya bunda setibanya mau di sambal jadinya itu jadi sedikit karena itu kita itu suka semua sama telur jadi tadi udah kasih mbak Anggunya satu mas Ajam, adik Yasmin dan juga aku dan ini sisanya ya bunda telur yang udah aku rebus tadi udah jadi sambal ladu nah ini udah mau aku siapin aja di depan yaudah deh bun sampai disini dulu bye-bye